Dan di saat itu, rekan-rekannya ini mengetahui kalau kampung Marsina itu ada di Nganjuk. Mereka menanyakan kepada warga Nganjuk lainnya, terus juga dari mulut ke mulut gitu ya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mengatakan kalau mereka melihat Marsina dan... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Oke, hari ini pembahasan kita tentang kasus yang ada di Indonesia. Dan lagi-lagi ini menjadi sebuah catatan sejarah yang menyedihkan yang pernah terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Oke, mungkin bagi teman-teman semua pasti bertanya gitu ya. Kok yang dibahas masalah-masalah yang menyedihkan mulu, masalah-masalah yang serem mulu gitu ya? Gimana kalau sesekali bahasnya masalah yang bahagia atau yang menyenangkan dari negara kita? Sebenarnya bukannya gue nggak mau bahas, tapi menurut gue memang di Kamar Jerry kita menspesialisasikan pembahasan tentang kasus-kasus gitu ya. Yang dimana kasusnya itu mengerikan, terus juga ada yang janggal, berbau misteri, dan konspirasi gitu. Jadi maka dari itu pembahasan di Kamar Jerry gue khususkan untuk kejadian-kejadian yang menurut gue tuh anti-mainstream lah. Atau dibilang agak ekstrim gitu ya. Yang dimana gue yakin banget teman-teman sendiri yang mungkin belum pernah mendengar, apalagi untuk generasi-generasi genzi dan milenial mungkin ya. Yang dimana kalian ketika mendengar cerita-cerita tersebut gitu, akan berpikir, wah gila ternyata hal kayak gini pernah terjadi di negara kita tercinta, Indonesia gitu ya. Jadi disini targetnya gue tuh gue pengen berbagi informasi dan kisah-kisah sejarah yang ada di dunia dan terkhusus di negara kita, Indonesia. Oke, pembahasan kita hari ini, ini lagi-lagi sebuah pembahasan yang cukup sensitif. Semoga teman-teman bisa mencerna dan memilah cerita ini dengan bijak. Dikarenakan gue gak pengen ada terjadi hal-hal yang berbau ke arah menyalahkan salah satu pihak atau menyudutkan salah satu pihak. Sehingga nanti terjadi sebuah pergesekan atau bahkan terjadi fitnah gitu ya. Karena apa yang akan gue sampaikan ini adalah menurut informasi yang ada di media cetak bahkan media sosial gitu. Jadi kalau dibilang ini 100% bener ya belum tentu juga. Cuma jadi disini gue pengen kasih tau ke kalian semua bahwasannya kisah atau kejadian ini ada. Kejadian yang akan kita bahas adalah tentang kasus kematian seorang buruh yang bernama Marsina. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Marsina ini adalah seorang korban yang berprofesi sebagai buruh. Yang dimana dia ini menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Namun sampai detik ini geng udah sekian puluh tahun kematiannya tidak pernah diketahui siapa pembunuh Marsina. Marsina ini bisa dikatakan adalah seorang buruh yang sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak teman-temannya yang seprofesi dengan dia sebagai buruh. Dan dimana sebenarnya dia tuh belum terlalu lama aktif ya menjadi seorang aktivis untuk memperjuangkan hak buruh. Dan dia merasa banyak sekali buruh di era tersebut, di zaman itu, diperlakukan tidak adil oleh pimpinan mereka. Pada tanggal 4 Mei 1993, Marsina ini memimpin unjuk rasa untuk kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 untuk setiap buruh. Dalam kejadian tersebut, banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan di saat rekan-rekannya ini dikeluarkan dari perusahaan, Marsina ini turut membela teman-temannya tersebut. Marsina ini dikabarkan mendapatkan banyak penyeksaan, itu penyebabnya dia adalah salah satu orang yang menyebabkan banyaknya kerugian perusahaan. Dan ini adalah anggapan dari para bos-bos perusahaan tersebut. Dan di akhir hidupnya, kematian Marsina ini menjadi sebuah misteri dan dianggap tidak wajar oleh banyak aktivis-aktivis serta masyarakat luas. Banyak daripada aktivis ini bereaksi keras dan menuntut pihak aparat keamanan untuk menyelidiki dan mengadili siapa pelaku daripada pembunuhan Marsina ini. Bahkan ya, karena mereka merasa kayak kematian Marsina ini bener-bener tidak bisa dianggap spele, mereka sampai membentuk komite solidaritas untuk Marsina. Jadi ini adalah sebuah persatuan aktivis dalam membela hak keadilan untuk Marsina. Nah jadi itulah kasus yang dialami oleh Marsina, yang dimana secara biografi dia ini adalah seorang buru yang sangat vokal menentang ketidakadilan, namun sayangnya berakhir dengan kematian tragis. Misteri kematian Marsina ini sampai sekarang kan belum terpecahkan nih geng, jadi sekarang gue pengen membahas dengan kalian kronologi awal bagaimana Marsina ini bisa berakhir kayak gitu. Ya semoga nanti dari cerita ini kalian bisa menilai sendiri lah gitu ya, kira-kira menurut kalian apa dan siapa dan kenapa juga gitu ya, yang ya terlibat lah di dalam kasus ini. Oke, langsung aja kita bahas kronologinya. Yang pertama nih geng, ini terjadi pada 2 Mei tahun 1993. Pada saat itu Marsina bersama aktivis buruh lainnya mengadakan rapat atau meeting, pertemuan bersama untuk membahas pelaksanaan mogok kerja demi kenaikan upah. Yang dimana ini bukan sesuatu tindakan yang tidak mendasar. Yang dimana mereka itu menyesuaikan dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur di saat itu, KDH TKI Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Lalu barulah keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 3 Mei 1993, buruh dari PT Catur Putra Surya yang bekerja pada SIF 1 dan juga sampai ke SIF 3, itu akhirnya melakukan mogok kerja. Di saat mereka mogok kerja, itu pihak koramil di saat itu sampai harus turun tangan untuk menghalangi para buruh ini dalam melaksanakan mogok kerja. Lalu keesokan harinya lagi, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh ini akhirnya mogok total. Mereka memberikan banyak tuntutan, itu kurang lebih kayak ada 12 tuntutan yang mereka ajukan. Termasuk salah satunya adalah perusahaan harus menaikkan gaji mereka atau upah mereka dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Dan juga tunjangan tetap sebesar 550 rupiah per hari. Mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang sedang absen. Jadi tuntutan mereka tuh sebenarnya ya intinya kenaikan upah gitu geng ya. Nah, lalu keesokan harinya lagi geng, pada tanggal 5 Mei tahun 1993. Sekitar jam 7 pagi, Marsina dengan rekan-rekannya itu masih aktif dalam kegiatan untuk unjuk rasa dan juga melakukan perundingan. Marsina menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Lalu sekitar jam 1 siang, pada saat itu Marsina lagi gak berada di tempat. 13 serkan buruhnya ditangkap karena mereka dianggap sebagai penghasut atau provokator untuk menggerakkan pasukan buruh atau pasukan unjuk rasa. Dan mereka semua dibawa ke Komando Distrik Militer atau Kodim yang berada di Sidoarjo. Dan di tempat itu mereka langsung diberikan tekanan oleh pihak tentara di saat itu dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari CPS. Mereka ini dituduh sebagai provokator dan telah melakukan sebuah rapat gelap atau menggelar sebuah meeting yang tidak sah. Dan juga mereka inilah orang-orang yang mencegah para karyawan untuk masuk kerja. Nah lalu sekitar jam 7 malam, Marsina menyambangi Kodim. Dan dia di sana menanyakan bagaimana nasib rekan-rekannya yang ditangkap atau ditahan di Kodim tersebut. Dan salah satu rekan Marsina yang bernama Uus, itu dia adalah salah satu yang dipanggil juga ke Kodim. Dari keterangan Uus ini, ketika dia sampai di Kodim, dia menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dia lupakan dan menyedihkan banget. Yang mana dia bilang ada rekan buruh yang lain yang ditangkap di Kodim dan sedang disiksa. Dan juga Uus mengatakan nih geng, di saat itu dia mendengar perkataan dari pihak yang menyiksa di saat itu. Sebuah kalimat yang berbunyi, Kamu tidak usah demo lagi. Kamu harus keluar dari pabrik, tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam itu, dengar suaranya. Dia itu sekarang disiksa. Kalau tidak mau, kalian semua nasibnya seperti yang ada di dalam. Jadi di saat dia dipawar dari para tentara, Uus ini mengaku kalau dia mendapatkan tekanan dari pihak prajurit tentara tersebut. Mendengar cerita tersebut, Marsina justru nggak gentar. Dia nggak peduli dengan jeritan daripada siksaan yang diberikan kepada temannya tersebut. Karena menurut dia itulah sebuah bentuk perjuangan. Yang mana perjuangan Marsina ini kalau berhasil maka akan mensejahterakan buruh-buruh lain untuk ke depannya. Dan di saat itu, Marsina sudah mendapatkan banyak ancaman, banyak teror. Di antaranya akan diculik, akan dibunuh. Namun Marsina tidak peduli. Dia tetap mengadakan pertemuan-pertemuan dengan rekan-rekannya untuk memperjuangkan hak-hak buruh di saat itu. Tapi sebenarnya ya, menurut rekannya Marsina yang bernama Uus ini, sebenarnya para buruh ini udah cukup puas gitu ya, dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi sebagian besar perusahaan sudah mulai mau menaikkan gaji daripada buruh-buruh ini. Dan para buruh itu pun udah merasa cukup sebenarnya. Dan di saat itu juga Marsina sebenarnya juga udah ngomong ke teman-temannya, kalau ya gaji kita udah dinaikin nih, apa yang kita mau sudah dipenuhi gitu. Sudah saatnya kita kembali bekerja dan fokus bekerja. Dan Marsina mengajak kembali teman-temannya untuk giat bekerja, dikarenakan apa yang mereka tuntut sudah dipenuhi oleh perusahaan. Ya walaupun mungkin tidak merata di saat itu. Nah, kalimat Marsina ketika dia mengajak teman-temannya itu berbunyi kayak gini. Nah, artinya itu adalah, Sudah ya re, atau sudah ya teman-teman gitu ya, perjuangan kita semua sudah selesai, upah kita sudah dinaikkan. Sekarang saya titip, ayo kerja yang benar buat masa depan kita. Kata Marsina terhadap teman-teman atau rekan-rekan para buruhnya. Dan di saat itu, Marsina bersama teman-temannya melakukan pertemuan di sebuah rumah kos, yang terletak di dekat Gapura, desa Siring, kecamatan Porong. Jadi ini adalah sebuah desa yang terletak di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka baru selesai melakukan pertemuan di tempat tersebut itu sekitar jam 10 malam gitu loh geng. Dan setelah itu, Marsina ini berpamit kepada teman-temannya untuk makan. Yang mana tempat makannya itu terletak di seberang jalan Raya Porong. Sedangkan rekan-rekan Marsina itu kembali ke kos-kosan mereka masing-masing. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 6 Mei, Marsina tiba-tiba saja dikabarkan menghilang. Teman-temannya tidak mengetahui di mana posisi Marsina. Dan ketika tanggal 5 Mei kemarin, di saat pertemuan tersebut, itu adalah pertemuan terakhir teman-teman Marsina dengan Marsina. Setelah itu, mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7, itu Marsina sudah tidak terlihat oleh teman-temannya. Dan pada awalnya, teman-temannya ini tidak merasa curiga, dan teman-temannya itu tidak merasa kayak ada yang aneh gitu dengan Marsina. Karena menurut mereka, mungkin saja karena perjuangan sudah selesai, atau apa yang mereka tuntut sudah mulai dipenuhi oleh perusahaan, Marsina mulai fokus dengan pekerjaan dia yang lain. Atau justru dia memilih untuk pulang kampung untuk istirahat sejenak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah pikiran dari teman-temannya ini. Dan di saat itu, rekan-rekannya ini mengetahui kalau kampung Marsina itu ada di Nganjuk. Mereka menanyakan kepada warga Nganjuk lainnya, terus juga dari mulut ke mulut gitu ya. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mengatakan kalau mereka melihat Marsina. Dan di kampungnya juga di Nganjuk itu, di rumah keluarganya tidak ada Marsina di sana. Dan keluarganya juga tidak tahu Marsina di mana. Nah, di saat itu, teman-temannya ini merasa curiga dengan pihak Kodim. Mereka langsung nyamperin ke Kodim untuk mencari tahu apakah Marsina ada di sana. Atau mungkinkah Marsina ditangkap oleh pihak Kodim. Dan ternyata hal itu nihil. Marsina tidak ditemukan di sana. Nah, jadi pencarian Marsina akhirnya tidak membuahkan hasil. Akhirnya nih geng ya, setelah 3 hari menghilang, ya kurang lebih 3 hari. Jadi dari tanggal 5, 6, 7, 8. Jadi sampai tanggal 8. Tiba-tiba di hari itu, di tanggal 8 itu, Marsina barulah ditemukan. Dan di mana, Marsina ini ditemukan dalam kondisi sudah tewas. Dan posisi tempat Marsina ditemukan ini berada di hutan wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Atau sekitar 200 km dari tempat dia bekerja. Di saat itu, banyak banget yang kaget dan merasa ketakutan atas ditemukannya mayat Marsina. Ya, pasalnya mereka tidak ada peringatan apapun, tidak ada ancaman apapun. Dan mereka juga sudah mulai berdamai gitu ya, dengan keputusan perusahaan. Kok bisa, aktivis yang paling vokal di saat itu, yaitu Marsina, itu menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Di saat ditemukan mayat Marsina ini dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan geng. Ini gue jabarkan satu-satu ya, yang di mana di saat ditemukan kondisi Marsina itu terdapat luka-luka di badannya. Yang pertama nih, mulai dari tulang panggul bagian depannya dia, itu yang hancur. Terus yang kedua, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping. Terus tulang kemaluan kanan juga patah. Tulang usus kanan patah sampai terpisah. Tulang selangkangan kanan patah seluruhnya. Di bagian alat kelaminnya itu robek dan terdapat serpihan tulangnya dia sendiri. Lalu ditemukan luka 3 cm di bagian dalam alat kelaminnya. Dan juga ditemukan pendarahan di dalam rongga perut. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kondisi mayatnya kayak apa. Kalau dari yang kita dengar fakta-fakta tentang kondisi mayatnya, itu artinya Marsina ini disiksa abis-abisan menggunakan benda tumpul. Jadi bayangin aja kayak dia itu dipukul pakai stick baseball atau stick golf sampai tulang-tulangnya hancur remuk. Lalu ya bagian alat vitalnya itu robek. Berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke sana. Pada tanggal 9 dan 10 Mei 1993, dilakukanlah penyelidikan dan hasilnya menyebutkan tercatat ada 10 nama yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik dari PT CPS. Yang dimana mereka ini dianggap sebagai tersangka di saat itu. Mereka dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap Marsina. Lalu pada tanggal 11 Mei tahun 1993, dalam persidangan tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding, ke semua orang yang telah ditangkap itu akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian Marsina. Lalu keesokan harinya tanggal 12 Mei 1993, dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau mereka tuh dibebaskan murni. Nah ini aneh banget nih. Ini menjadi sebuah pertanyaan dari banyak pihak, kok orang yang sudah dinyatakan bersalah tiba-tiba dibebaskan? Begitu aja, tanpa ada tuduhan, dibebaskan murni, tanpa ada syarat apapun. Putusan dari Mahkamah Agung RI tersebut menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, yang dimana mereka memprotes dengan keputusan Mahkamah Agung di saat itu. Dan muncul tuduhan kalau penyelidikan kasus ini telah direkayasa. Nah hal ini sempat menjadi polemik tersendiri di negara kita, saat itu orang bertanya-tanya bagaimana kekuatan hukum kita, kok orang sudah dinyatakan bersalah dalam persidangan, bisa dibebaskan dan tiba-tiba semuanya berbalik gitu ya. Berbalik keadaannya, dari bersalah jadi nggak bersalah jadi dibebaskan gitu. Kita bahas nih sedikit penyelidikannya gitu ya. Dari hasil penyelidikan polisi ini ya, ada 10 orang yang diduga terlibat di dalam kasus pembunuhan atau penyiksaan Marsina ini, dengan tugas yang berbeda-beda. Pekerja di bagian kontrol PT.CPS yang bernama Suprapto. Dia yang bertugas untuk menjemput Marsina. Entah bagaimana cara dia membujuk Marsina, sehingga Marsina mau dibawa oleh pria tersebut, dibonceng menggunakan sepeda motor. Di saat itu, Marsina mengikuti Suprapto ini tanpa rasa curiga sedikitpun. Sesampainya di pabrik, ternyata Marsina dibawa lagi ke rumah salah seorang yang bernama Yudi Susanto. Yang dimana Yudi Susanto ini adalah seorang pemilik pabrik, dan Marsina di saat itu dibawa dengan menggunakan mobil Suzuki Carry yang berwarna putih. Sesampainya di rumah bosnya yang terletak di jalan Puspita, Surabaya tersebut, Marsina ternyata disekap di sana. Dan Marsina disekap selama 3 hari kabarnya. Dan sampai akhirnya, Marsina ini dihabisi oleh satpam perusahaan yang bernama Suwono. Dan dari kabarnya, satpam ini memang ditugasi untuk mengeksekusi Marsina. Dan salah satu dari 10 orang terduga pembunuhan, diperiksa oleh tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur, yang teridentifikasi kalau dia ini adalah seorang aparat negara. Tim Bakor Stanasda Jawa Timur ini, bertugas melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus pembunuhan Marsina. Timnya itu beranggotakan Kapolda Jawa Timur, dan komandan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim sebagai penanggung jawab. Terus sementara itu, anggota timnya adalah anggota dari Polda Jatim, dan juga Dan Intel Brawijaya sebagai penyidik serta penyelidik. Oke, sekarang kita bahas nih ya, kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini nih, geng. Hasil dari visum di RSUD Nganjuk sangat sederhana, karena di saat itu terdapat hanya satu halaman dari hasil visumnya. Meski jenazah Marsina di saat itu sudah dibedah, namun tidak terdapat laporan keadaan kepala, leher, dan dada korban. Dan di dalam hasil visum disebutkan kalau Marsina ini meninggal dunia, dikarenakan mengalami pendarahan dalam rongga perut. Padahal nih ya, yang diinginkan oleh masyarakat di saat itu adalah, diterapkan pembuatan hasil visum itu adalah penyebab dari kematian Marsina, misalkan kayak tusukan, tembakan, atau cekikan. Bukan mekanisme dari kematiannya, yaitu apa karena pendarahan atau mati lemas. Jadi orang-orang tuh pengen tahu, dia ini matinya tuh karena apa? Kena bener tumpul kah? Dicekik kah? Atau ditabrak mobil kah? Jadi orang-orang di saat itu pengen tahu itunya. Dan dari fakta persidangan juga dikatakan, Marsina ini ditusuk kemaluannya itu dalam waktu yang berbeda. Tetapi di dalam hasil visum, dikatakan hanya ada satu luka pada alat kelaminnya dia. Kejanggalan makin terlihat jelas, ketika barang bukti yang ditampilkan, atau yang dipakai untuk menusuk kemaluan korban ini, ternyata terlihat lebih besar daripada ukuran luka. Jadi orang-orang bertanya-tanya, apakah benar barang buktinya yang itu atau bukan gitu kan? Jadi kejanggalannya terletak di hasil visum tersebut. Dari kasusnya ini, geng, sampai sekarang tuh banyak sekali orang yang memprotes tentang kejanggalan-kejanggalannya. Sekarang kita coba bahas ya, sebenarnya Marsina ini siapa? Bagaimana biografinya? Bagaimana latar belakangnya dia gitu ya? Kenapa dia menjadi seorang perempuan yang sangat berani memprotes kaum elit, alias para bos-bos pemilik pabrik di saat itu, sehingga dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan hak-hak pada teman-temannya. Oke, Marsina ini lahir pada 10 April tahun 1969. Dia ini asli orang ngelundo, nganjuk, Jawa Timur. Nah, dia ini adalah anak kedua dari tiga bersaudara gitu ya, yang dimana dia beradik kakak itu semuanya perempuan. Yang mana yang pertama itu adalah Marsini, itu kakaknya, dan yang paling kecil namanya Wijiyati. Orang tuanya bernama Astin dan juga Sumini. Dan dia ini sudah ditinggal oleh sang ibu, karena ibunya meninggal dunia pada saat dia umur 3 tahun. Dan di saat itu, orang tuanya menikah lagi dengan ibu tirinya dia yang bernama Sarini. Dan sejak itulah, akhirnya Marsina ini dirawat oleh neneknya, berserta paman dan juga bibinya. Dan bisa dibilang, tidak ada yang istimewa dari masa kecil Marsina ini. Memang dia terlahir dari keluarga yang sederhana gitu, geng. Dan dia ini sejak kecil memang sudah bekerja keras, karena ya kehidupan ekonominya pas-pasan. Dan kalau dilihat, karena dia bekerja keras semenjak kecil, dari parasnya dia terlihat seperti lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Dan Marsina ini memang tipikal anak yang bekerja keras, yang dimana dia selalu di saat masa kecil ya, semasa dia sekolah, sepulang sekolah dia selalu membantu neneknya untuk menjual gabah dan jagung. Dia menerima upah, ya dari sekedar dia mengangkat karungan gabah atau karungan jagung, menggunakan sepeda dari sawah ke tempat pembeli atau rumah-rumah para pembeli. Dan dia ini bukan tipikal anak yang pintar gitu, tapi anaknya cukup rajin gitu ya. Dari keterangan guru-gurunya, semenjak dia sekolah memang dia punya cita-cita tinggi. Tapi sayangnya, ketika dia mau melanjutkan kuliah ke universitas, dia terhambat oleh faktor ekonomi. Lalu tidak ada pilihan lain selain mencari pekerjaan di kota besar. Lalu barulah pada tahun 1989, dia hijrah ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Di saat itu di Surabaya, kakaknya yang bernama Marsini sudah tinggal di sana dan dia menumpang di rumah kakaknya ini. Setelah berkali-kali melamar pekerjaan, akhirnya Marsinah mendapatkan pekerjaan atau diterima di sebuah pabrik plastik SKW di kawasan industri Rungkut. Dan di saat itu gajinya ya udah cukup lah ya, bahkan lebih gitu ya. Namun sembari dia bekerja, dia juga menitipkan beberapa nasi bungkus untuk dijual di warung dekat pabrik. Nah di saat itu perbungkusnya hanya 150 perak. Jadi murah banget ya di zaman itu. Baru setelah itu dia keluar dari pabrik plastik tersebut dan dia pindah ke sebuah perusahaan yang akhirnya merenggut nyawa dia, yaitu dia bekerja pada PT Catur Putra Surya atau CPS. Ini merupakan sebuah pabrik pembuat jam di daerah Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Dia semenjak bekerja di tempat itu tuh bener-bener semangat, bukan tipikal orang yang gampang menyerah, dan bener-bener bekerja keras. Memang sebenarnya perusahaan menyenangi atau suka dengan cara kerjanya Marsinah sebenarnya. Dan Marsinah ini sembari bekerja di pabrik, dia mengikuti yang namanya kursus. Yang dimana dia sepulang dari pabrik, menyisihkan sedikit uang untuk ikut kursus bahasa Inggris dan juga komputer. Jadi ini merupakan belajar non-formal. Dan ini bisa dikatakan sebuah hal yang spesial dari Marsinah ya, karena banyak dari buru-buru pabrik tuh yang menerima keadaan mereka terlahir ya kurang mampu, terus juga mereka menganggap diri mereka bodoh dan pasrah gitu. Tapi tidak berlaku untuk Marsinah, karena Marsinah merasa dia masih layak untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Nah itulah dia geng, sedikit informasi tentang Marsinah dan beberapa kejanggalan atas kematian Marsinah. Semoga apa yang dialami oleh Marsinah ini bisa kita ambil sisi baiknya, pelajarannya, dan semoga ya amal ibadah beliau diterima di sisi yang maha kuasa dan beliau tenang di sana gitu ya. Siapapun pembunuhnya, siapapun yang melakukan kecurangan bagi Marsinah gue yakin banget akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan.